Kita ke informasi lainnya, bangunan sekolah dasar negeri Pagintungan di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang yang Ambruk belum lama ini, rencananya akan dibangun melalui dana tak terduga. Pemkap mengklaim lambatnya penanganan bangunan sekolah Ambruk akibat gagal lelang. Bangunan sekolah dasar negeri Pagintungan di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Ambruk pada pekan lalu, akibat dimakan usia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Asep Nugrahajaya mengatakan, bangunan sekolah terakhir dibangun pada tahun 90-an dan hingga saat ini belum mendapatkan bantuan. Menurutnya, sekolah ini telah beberapa kali mengajukan bantuan pembangunan, namun terkendala gagal lelang. Melihat kondisi bangunan yang cukup memprihatinkan, Dinas Pendidikan akan mengalokasikan bantuan melalui dana tak terduga. Nah, kita tanpa ketahui ada cuaca ekstrim sehingga menerpa setelah itu akhirnya robok beberapa meter. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua. Saya segera membuat laporan ke pimpinan, ke ibu bupati, ke wakil, ke asing dan infektorat untuk dimohonkan mudah-mudahan sekolah ini bisa disegerakan, dilakukan perbaikan melalui dana tak terduga. Hingga saat ini aktivitas KBM masih menumpang ke sekolah terdekat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.